Dewan Perwakilan Rakyat Sepakat menambah 2 komisi pada periode 2024-2029. Dari sebelumnya, 11 komisi menjadi 13 komisi. Setelah mengikuti rapat pimpinan bersama dengan 8 fraksi di DPR, Ketua DPR Puan Maharani menyebut penambahan 2 komisi itu untuk menyelaraskan rencana pemerintahan Prabowo Gibran yang akan menambah jumlah kementerian. Sementara itu untuk tugas komisi 1 hingga 11, Puan menjelaskan masih akan tetap sama. Hanya saja untuk 2 komisi yang baru masih menunggu pengumuman dari pemerintahan yang akan datang. Tadi menyepakati bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR, bahwa ada penambahan 2 komisi di DPR untuk bisa ikut menyelaraskan atau mensinergikan dengan rencana dari pemerintah yang akan datang dengan penambahan kementerian-kementerian yang seperti direncanakan oleh pemerintah sehingga memang ada keselarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif. Terima kasih telah menonton!